Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya salam ponce selamat datang di channel yamadori bonsai art di video kali ini saya akan mereview tentang beberapa bonsai saya yang mati mungkin ada beberapa rekan bonsai mania yang pernah mengalami kejadian seperti ini untuk bonsai yang pertama adalah bonsai beringin kimeng atau vikus mikrokarpa dulunya bonsai itu mati karena daunnya keriting setelah saya teliti ternyata di dalam daun-daun yang keriting itu ada selangga kecil-kecil dan kotu putih yang kita biarkan juga bisa menjadi penyebab kematian pada bonsai beringin dan ini adalah bonsai yang kedua yang mati ini adalah jenisnya serut atau seteribus asper sebenarnya punca ini gerak dasarnya sudah bagus dan sudah hampir jadi awalnya memang sudah rimbun dan tampak mukanya seperti ini dari bagian sini juga bagus untuk tampak depannya khusus untuk bonsai serut hasil dongkelan alam menurut saya seperti bonsai ini meskipun daunnya sudah subur belum tentu akarnya banyak faktor lain yang bisa menyebabkan kematian pada sebuah bonsai adalah terkadang kita tidak memperhatikan kalau media tanamnya terlalu padat atau kurang poros harusnya untuk bonsai setelah kita siram air tidak menggenang seperti ini tapi langsung meresap dan keluar lewat lubang-lubang yang ada di bawah pot selain menyerang pada bonsai beringin putih bisa juga menyerang pada bonsai selut hal ini biasanya terjadi pada musim kemarau asem jawa juga rentan terkena serangan dari hama yang satu ini untuk rekan-rekan bonsai mania yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini silahkan subscribe like dan tekan tombol loncengnya agar kita bisa berbagi pengalaman tentang bonsai bersama-sama solusi untuk menghindari agar bonsai kita tidak mati adalah dengan perawatan yang intensif serta pengawasan dan untuk lama yang datang sebaiknya kita semprot menggunakan obat-obat yang banyak tersedia di toko-toko pertanian Hai pertanian demikian review kali ini jangan lupa tetap rawat bonsai anda agar tidak mengalami kejadian seperti ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati